Bab 32, Saya Tau Dia Akan Memberontak Si Yao Che berbicara sendiri, Chu Kiao tidak menjawab. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak membutuhkan jawaban, dan hanya ingin dia mendengarkan dengan tenang. Aku menunggunya bertahun-tahun, dan aku berharap dia akan memutuskan untuk tidak memberontak pada akhirnya. Tersenyum mengejek diri sendiri, Si Yao Che menenggak secangkir anggur sebelum menatap Chu Kiao. Tahukah kamu, sejak muda, Si Yao Luo tidak sepintar aku. Dia kalah dengan saya baik dalam hal perencanaan strategis maupun strategi militer. Satu-satunya hal yang dia lebih baik dariku adalah puisi. Dia berkata bahwa ketika dia dewasa, dia ingin menjadi seorang sarjana yang namanya akan dikenal di seluruh dunia, dan akan menemukan tempat yang indah untuk membuka sekolah. Dia bermimpi untuk menulis buku tentang seluruh benua Mengbarang. Sambil mengerutkan kening, Si Yao Che diterangi oleh cahaya bulan yang masuk ke dalam ruangan melalui tirai. Diam-diam dia melanjutkan, sedikit yang dia tahu. Saat aku menjadi putra mahkota, aku sudah mulai membuat perpustakaan di Anjing untuknya. Namun, karena kematian Fue, saya kehilangan kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dalam nada suaranya, orang bisa mendengar kebencian yang luar biasa. Dia memeras kata-kata berikut, mengapa dia harus memberontak? Cangkir anggur pecah menjadi dua, potongan batu giyok yang tajam menembus telapak tangannya, dan darah merah-merah menyembur keluar seperti bunga krabepel. Chu Kiao tiba-tiba teringat bagaimana bertahun-tahun yang lalu, di istana yang tepat ini, dengan latar belakang pohon arah, seorang pria berbaju hijau berdiri di sana dengan damai dan lembut. Dia memperkenalkan dirinya, saya Raja Luo. Pada saat itu, di sudut ingatan seseorang yang tertutup debu, waktu telah terbalik ketika tiga anak muda berlarian di istana yang tenang dan besar ini. Tawa mereka seperti angin musim panas, menghancurkan kabut tebal yang menutupi istana terlarang ini, dan mengusir kegelapan politik di istana. Fue, bukankah kita setuju bahwa hari ini kamu akan menjadi istriku? Kemarin, dan sehari sebelumnya, selalu dia. Hari ini, giliranku, aku tidak mau. Mengapa kamu harus menepati janjimu? Aku tidak mau. Hem, aku akan memberitahu ayahku, dan menikahimu sekarang. Aku tidak mau. Saya tidak mau. Ah, Anda, bagaimana Anda bisa menggigit orang lain? Cukup, kalian berdua harus berhenti membuat keributan. Anda harus pergi ke ruang belajar untuk pelajaran. Kakak Luo, putra mahkota menggertaku. Kakak apa, Anda harus memanggilnya sebagai paman. Paman, fuer sakit dan menggigit orang lain. Saya akan mencari dokter, dan tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Di kegelapan malam, kemuliaan masa lalu memudar ke dalam lipatan dalam ingatan seseorang, hanya menyisakan sisa cahaya yang lembut. Di bawah sinar bulan yang dingin, bahkan dengan panas terik musim panas, seseorang akan merinding saat menggigil naik melalui tulang belakang, menawarkan kelegaan dari panas yang tidak nyaman. Xiao Che terlalu banyak minum, dan sosoknya yang lemah dengan gemetar berjalan keluar dari pintu utama kediaman Mihe, perlahan menghilang ke latar belakang pohon arah dan cahaya bulan. Berdiri di dekat jendela, Chu Kiao menatapnya pergi, dengan hanya kekosongan di hatinya, terasa seperti danau es yang telah retak terbuka. Dalam perebutan kekuasaan, sejarah selalu begitu kejam. Jika pihak lain tidak mati, seseorang tidak akan pernah merasa nyaman. Itu mirip dengan hubungan antara Yanbei dan Kekaisaran Wei, tidak mungkin untuk berdamai. Dia tiba-tiba memikirkan Yan Sun, dan teringat bagaimana perasaannya saat dia membunuh Tuan Wu dan yang lainnya. Mungkin situasinya berbeda, tetapi pada akhirnya kedua konflik tersebut muncul dari perebutan kekuasaan. Jika Xiao Che merasa sedih atas kematian Raja Luo, apakah Yan Sun akan menyesali tindakannya hari itu? Deru keputusasaan yang diberikan Huan-Huan sebelum kematiannya bercampur dengan teriakan kematian tentara Shisho. Suara menusuk membuat malapetaka di benaknya. Saat gedung pencakar langit dibangun, pada akhirnya hanya satu yang akan mencapai puncaknya. Sebelum itu terjadi, beribu-ribu akan jatuh menjadi batu loncatan menuju kenaikan orang itu. Di samping meja, ada beberapa tetesan cairan bening yang tidak mengeluarkan aroma alkohol. Itu berkilau di bawah sinar bulan. Ada lonceng angin yang tertutup pasir dan debu. Jika Anda bebas, nona, Anda dapat meminta pelayan untuk membersihkannya. Di angin musim bugur, bel terdengar renyah dan merdu, sebuah suara tenang bergema di belakang kepalanya. Chu Kiao berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bel, hanya untuk mendengar deru saat tali yang menahan bel putus, dan ornamen jatuh ke kolam di bawah, menciptakan cipratan, diikuti oleh gelombang riak. Tahun 780, tanggal 20 Agustus, Xiao Luo dari Gunung Mei dikalahkan dan mati oleh Sungai Hansui. Pada tahun yang sama, pada tanggal 1 September, tiga putra dan dua putri Xiao Luo dipenggal di Gunung Mei, dan 21 Jenderal Xiao Luo terbunuh. Jenderal Susu secara pribadi mengawasi eksekusi tersebut, dan atas perintahnya, puluhan nyawa hilang dalam sekejap. Pada hari itu, Mei siang masuk, dan di pakaiannya, ada beberapa kelopak bunga putih bersih. Kiyusui memanggilnya beberapa kali sebelum dia menjawab, dan bergumam, saya mendengar bahwa selir Raja Luo, Nyonya Su telah ditemukan. Nyonya Su, adik Susu, Su Pening, Kiyusui menepuk dadanya sendiri dengan lega. Mereka akhirnya menemukannya. Saya mendengar bahwa Jenderal Susu kehilangan kedua orang tuanya ketika masih muda, dan sangat menyayangi saudara perempuannya ini. Sekarang, setelah mencapai prestasi yang luar biasa untuk yang mulia, akan sangat disayangkan jika Lady Su juga terlibat di dalamnya. Mei siang sedikit mengeringit, dan tatapannya seperti lentera yang tertutup lapisan kabut tebal. Cahaya dari lilin setebal lengan seseorang menyinari wajahnya, memperlihatkan kulitnya yang pucat. Menurunkan volumenya, suaranya kecil, ku dengar, dia ditemukan di gunung Luofu. Dia digantung di pohon mati, dan kedua kakinya sudah dimakan serigala liar. Mendengar itu, Kiyu Sui menjerit dan memutih. Hati Chu Kiao juga tenggelam, saat rasa dingin muncul di dalam hatinya. Seperti asap yang mengepul dari dupa, untayan rasa dingin melilit, melekat. Di malam yang dingin, tarian dimulai lagi di istana Ruofu. Lady Ziming sudah dinobatkan sebagai selir Ru, dan menjadi wanita paling kuat di harem Xiao Che. Beberapa hari yang lalu, dia telah dikonfirmasi oleh dokter untuk hamil, dan dalam waktu beberapa hari, dia akan menuju ke vila kekaisaran untuk lingkungan yang paling cocok untuk bayinya. Di malam yang begitu panjang, kesibukan dipenuhi dengan rasa takut yang sepertinya tidak pernah berakhir. Dengan itu, setengah bulan lagi berlalu saat musim gugur tiba. Setelah beberapa saat hujan, suasana menjadi dingin dan lembab. Teratai mulai layu, danau itu penuh dengan daun teratai yang menghitam. Sekarang, di istana Jinwu, tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan untuk secara khusus mengalirkan air panas hanya untuk membuat bunga teratai bertahan lebih lama. Setelah pergolakan, karena kota Suefu agak dekat dengan Gunung Mei, penginapan Chu Kiao juga hancur dalam kobaran api perang. Mei Xiang, Jing Jing, dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan kecewa. Xiao Che berkata bahwa semuanya bisa dibangun kembali, tetapi Chu Kiao sudah kehilangan minatnya. Lagi pula, dia tidak akan tinggal di West Meng terlalu lama. Begitu saja, Chu Kiao tinggal di istana Jinwu. Melihat matahari terbenam di sisi lain jendela, dia dengan sabar menunggu datangnya setiap hari baru. Dia jarang melihat Xiao Che sejak insiden yang melibatkan Raja Luo. Meskipun Kekaisaran Liang telah menderita banyak kerugian dalam hal kekuatan militer, dengan hancurnya oposisi, dan setelah menyerap kekayaan suku Barat Dayak, perbendaharaan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Xiao Che tiba-tiba tampak mengubah kepribadiannya, dan menjadi sibuk. Dia menjadi pemandangan langka di jamuan makan di harem. Dalam angin musim bugur, waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan kemudian, Chu Kiao bangun dan membuka jendela, hanya untuk melihat lapisan tipis salju, dan pohon arah di luar tampak memutih. Sudah lama sejak mereka melihat salju, Mei siang dan yang lainnya agak senang, dan Jinjing bahkan membawa beberapa pelayan untuk bermain di luar. Mengenakan jubah merah tua, mereka terlihat sangat mengemaskan. Surat Yuan Yu telah tiba. Dalam beberapa bulan terakhir, karena perang saudara di Kekaisaran Liang, tekanan yang diterapkan Kekaisaran Liang ke Kekaisaran Wei telah sangat berkurang, dan memungkinkan Yuan yang untuk beristirahat. Baru bulan lalu, Yuan yang mengambil kesempatan itu, dan dengan alasan melakukan latihan militer, membawa tentara selatan untuk menjaga perkemahan barat yang hanya berjarak 15 km dari kota Zhenhuang. Yuan Che sedang keluar, dan tidak berada di ibu kota. Yuan Yu dengan cepat merespon dengan membawa 5.000 pengawalnya dari Qinghai, dan berdiri di depan Yuan Yang. Kebuntuan berlangsung selama 6 jam saat kedua kubu saling menatap. Jika Wei Suye belum tiba, kemungkinan pertempuran akan terjadi. Namun, dalam suratnya, pertempuran kecil ini tidak sedikitpun disebutkan. Chu Kiao hanya mendengar kejadian ini dari para penjaga yang mengikuti di sekitar Tai Yu. Memikirkan tentang risiko menghadapi 30.000 pasukan hanya dengan 5.000, dia hanya bisa merasakan merinding. Kaisar Wei tidak punya banyak waktu tersisa, dan selama 2 bulan penuh, dia absen dari istana. Perebutan kekuasaan di Kekaisaran Wei sudah mulai mencapai klimaks. Begitu seseorang tidak hati-hati, seseorang akan menghadapi risiko kehancuran total. Di waktu Luang Chu Kiao, dia mulai pergi ke kuil, dan mulai menyalin Ping Anjing dan Lan Zijing. Pertama, dia dapat menghabiskan waktu, kedua, dengan menyalin Kitab Suci ini, dia dapat menenangkan hatinya, dan ketiga, dia memiliki seseorang di dalam hatinya yang dia ingin diberkati dengan perlindungan. Dengan asap dari dupa naik dan menghilang ke udara sebagai selubung kabut tipis, Chu Kiao tiba-tiba teringat permaisuri Liang yang hanya pernah dia temui sekali. Setelah bangun dari tidur siangnya hari itu, dia bisa melihat wanita lembut itu menatapnya, dan dengan damai, Chu Kiao diinstruksikan untuk menasihati Xiao Chee agar tidak merobohkan kuil. Saat itu, Pangeran Liang masih menjadi putra mahkota yang melakukan hal-hal berdasarkan keinginannya, namun sekarang dia adalah kaisar Liang yang dapat memerintahkan kematian banyak orang, tako memulai seluruh perang dengan komentar santainya. Kui Sui sekarang juga ditunjuk sebagai pengawas kediaman Mihe, dan gadis muda ini yang dibesarkan di istana dan melihat semua kemuliaan dan kegelapannya, menatap Chu Kiao dengan bingung saat dia mengerutkan kening dan bertanya, Setelah melihat Nona Chu kali ini, saya merasa Anda merasa berbeda dari yang terakhir kali, seolah-olah Anda memiliki sesuatu yang lebih. Chu Kiao mengangkat alisnya dan bertanya, Oh, apa yang saya miliki sekarang? Sekarang, Kui Sui tersenyum, dan dengan sisir yang terbuat dari tanduk sapi, dia merapikan rambut Chu Kiao, dan dengan tenang menjelaskan, terakhir kali Nona kembali dari Yanbei, kamu seperti teratai layu di akhir musim panas. Sekarang, kamu tampak seperti bunga teratai yang baru saja melewati musim dingin. Benar-benar, Chu Kiao memiringkan kepalanya, dan jari-jari porselennya melewati rambutnya yang lebat. Ekspresinya seperti pohon yang berdiri di tepi sungai setelah musim dingin baru saja berlalu. Ketajaman di matanya telah hilang, seolah-olah 10 tahun prajurit hanyalah sebuah mimpi. Tinggal di Istana Jimu, dia hanya menunggu dengan sabar, dan waktu yang mengalir, akhirnya memberinya kesempatan untuk merasa damai. Menjelang akhir tahun, dia bertemu Hei Siao. Di musim dingin yang dingin, dia mengenakan jubah bulu putih keperakan, dan saat dia berjalan-jalan di pavilion Baizeh bersama Mei Xiang, dia kebetulan melihat Hei Siao yang baru saja keluar dari Istana Yixin. Dia sudah diangkat menjadi mayor di Perkemahan Selatan Kerajaan Liang, dan merupakan pejabat peringkat 3 yang secara khusus diperhatikan oleh Xiao Che. Meskipun ini adalah harem, Hei Siao masih bisa masuk dan keluar dengan bebas. Sejak berpisah dengan Chu Kiao dalam pertempuran itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Duo itu pasti sangat canggung. Bibir Hei Siao bergetar, karena dia ingin memanggilnya sebagai Tuan, tetapi kata-kata itu akhirnya berhenti di mulutnya, dan dia memanggil Ninyatyu. Melambai, Chu Kiao membubarkan para pelayan, dan hanya dengan Mei Xiang, dia menuju pavilion Baizeh. Mengenakan seragam resmi kijau, Hei Siao tegas dan tampan, dan memiliki aura tertentu yang hanya bisa dikembangkan setelah melalui banyak pasang surut dalam hidup. Mei Xiang berdiri di luar pavilion, dan saat angin bertiuk, jubah Chu Kiao bergoyang, seperti kepulan asap. Dia tidak banyak bicara, dan hanya berdiri menghadap angin. Pavilion itu tinggi, dan di bawahnya ada air yang mengalir keluar dari kolam Tai King. Air mengalir ke bawah, menghasilkan suara percikan. Suara Hei Siao yang tenang dan tegas terdengar dari belakang, dengan tenang dan tenang. Angin di sini agak liat, mungkin agak buruk untuk kesehatan Lady. Akan lebih baik untuk kembali beristirahat. Bukankah angin di Yanbei bahkan lebih besar? Chu Kiao berbalik dengan wajah yang sangat tenang, namun matanya tampak terselubung oleh sesuatu, menyebabkan orang lain tidak dapat membaca emosinya. Dia terus bertanya, Hei Siao, apakah kamu menyalahkanku? Terima kasih telah menonton!